Hai co-friends, jika kita menemukan soal seperti ini, lalu di soal ini terdapat soal cerita. SD Citra akan mengadakan penghijauan. Setiap 6 orang anak diwajibkan membawa 1 batang pohon. Jadi setiap 6 orang anak diwajibkan membawa 1 batang pohon. SD Citra terdiri atas 6 kelas. Dimana kelas 1 terdapat sejumlah 123 siswa. Lalu kelas 2 terdapat sejumlah 109 siswa. Dan kelas 3 terdapat sebanyak 132 siswa. Lalu kelas 4 terdapat sebanyak 116 siswa. Kelas 5 113 siswa. Dan kelas 6 103 siswa. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah berapa batang pohon yang terkumpul. Maka kita bisa mencarinya. Dengan langkah pertama, kita harus mengetahui jumlah semua muridnya. Kita jumlahkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita jumlahkan. Di sini, 3 ditambah 9 berapa adik-adik? Iya, 12. 12 ditambah 2? 14. 14 ditambah 6? 20. 20 ditambah 3? 23. 23 ditambah 3? 26. Ditulis? 6. Masih menyimpan? 2. 2 ditambah 2? 4. 4 ditambah 3? 7. 7 ditambah 1? 8. 8 ditambah 1? 9. 9 ditambah 0? 9. Sehingga ditulis 9. Lalu, kita jumlahkan lagi yang ratusan. 1 ditambah 1? 2. 2 ditambah 1? 3. 3 ditambah 1? 4. 4 ditambah 1? 5. 5 ditambah 1? 6. Sehingga jumlah semua siswa adalah sebanyak 696 siswa. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jumlah dari semua siswanya. Sekarang, tadi kita dalam soal, setiap anak membawa 1 batang pohon. Lalu, jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 adalah 696 siswa. Maka, untuk menentukan berapa batang pohon yang terkumpul adalah Mencari dari jumlah siswa dibagi dengan Karena setiap anak membawa 1 batang pohon, maka jumlah siswa dibagi dengan 6. Sehingga jumlah siswanya tadi kan 696. Berarti 696 dibagi dengan 6. Nah, kita hitung ya adik-adik menggunakan pembagian bersusun. Adik-adik pasti sudah bisa mengenai pembagian bersusun ya adik-adik. Dan di sini, kita hitung menggunakan pembagian bersusun 696 dibagi 6. Didapatkan hasilnya adalah 116. Sehingga, banyaknya batang pohon yang terkumpul adalah 116. Jadi, dapat kita simpulkan. Dari soal ini, jadi banyaknya batang pohon yang terkumpul adalah terdapat sebanyak 116 pohon. Yee, ternyata soal ini sudah terselesaikan nih adik-adik. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah kan dalam mengerjakannya? Semangat belajar terus ya adik-adik. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!